Intro Kata presiden Itu orangnya Sini guys Pak presiden Presiden Hai pak presiden Halo Kegun Aduh ada master Master dance dong Ini presiden cupang Kenapa jadi presiden Gimana sih gue gak ngerti Gimana sih awalnya bisa jadi presiden cupang Jadi gini apa namanya itu hanya omongan orang Ya omongan orang Mungkin seneng ngeliat saya waktu di youtube itu Belusukan kemana-mana gitu Ke pedagang kaki lima ke Farm-farm ke galerikan cupang Berarti anda punya rakyat adalah Cupang Cupang Dia ini punya ini pertanakan cupang mas Det Anda itu jual beli cupang Dulu awalnya jual beli cupang Sekarang mengedukasikan cupang Oke oke saya tidak ngerti tentang cupang Tolong dikasih tau dulu tentang cupang Yang paling mahal yang mana ini cupang Cupang ini sekarang yang lagi trending di Indonesia itu Yang ini master yang Kuning cupang Oh ini 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 Harganya berapa? 20 juta Bang Kan saya pernah ngasih ikan ke ini Coba dicek sehat gak sekarang Ini cupang aku Iya Dikasih sama mas Deddy Sehat gak? Ini master Tahunya sehat gak dimana? Ini ikan masih dalam keadaan sehat Masih sehat karena? Cuma Cuma airnya yang jelek ini Ini Enggak bukan yang jelek Enggak ada rasa terima kasih Tadi ini kan temen-temen mau suruh bawa ikannya Aku kan taruh di plastik Sampai sini dibuka Ya ganti dong airnya Ya ini airnya justru air mateng Dia itu gak boleh air terang Berarti bukan dari Kaigun sendiri bukan ya? Bukan Tapi sebenernya bersihnya itu berapa hari sekali sih? Kalo minimal itu paling enak 3 hari sekali lah Nah 3 hari sekali Tapi kalo Kaigun rajin bisa lah 2 hari sehari sehari tuh bisa Ini juga ceket nih Coba penasaran mandiin cupang gimana bos Ah begini Iya bos Yang mana sih? Kuning Nah ini Kaidin suka yang ini Kaudin Iya ini gue Mandiin dulu ini Lu atur aja sana Ini punya nya igun nih Terus? Ya jadi ini kan Ini kalo gak pernah dimandiin Ini ekornya jadi rapet Ini air mateng nih? Engga Air biasa Katanya igun harus air mateng Air mateng Karena air keran itu kan ada kaporitnya Je ikannya jadi gak tenang Itu presidennya bilang air biasa Kalo air biasa berarti udah dikasih garam Udah di netralit Iya Kalo air biasa Ini masa kalo air biasa Bukan dikasih garam dong Kasih garam jadi air laut Jadi dikasih garam 0,1% dari media Air Kira-kira 0,1% masih gini Ah Betul ya Lalu diaduk Ini Air ini tuh masih ada Takut ada bakteri Akan timbul bakteri Karena kena matahari Kita kasih vaksin Ada vaksin ya Vaksin ya Tiap kali mandi divaksin Di vaksinin Mandi dipaksin Mandi dipaksin Mandi dipaksin Nggak itu isinya apa Isinya apa Isinya apa vaksin Dipaksin di GBK Buka TP Nah ini gini Diaduk Diaduk Oke lalu Nah setelah itu Ini kita taruh ikan tadi yang terlihat Loyok Loyok Tapi gak bisa sering-sering dong Enggak Ya tiga hari sekali Tiga hari sekali Ya tiga hari sekali Sehari seperti ini Besok kita sudah menyiapkan nih Menyiapkan air Sama Dikasih garam tetap Kasih garam lagi Ya garam Tapi gak di vaksin Enggak Ya kasih garam Nah Dikasih ini Apa itu? Ini daun ketapang kering Ini daun ketapang Herbalnya buat si ikan Kasih herbal Karena air ini Kalau di Jakarta itu kan PH nya beda-beda Iya Maka dikasih itu Iya dikasih ini Taruh aja tuh Kalau ketinggian kita kasih ini Sampai airnya terlihat agak kuning Baru dikidain Baru kita taruh ini kesini Tapi kalau misalnya airnya pasti lagi kuning Ini gak demen ngeliatnya Makanya pasti gakil gitu Kayak gimana gitu Iya kalau buat kaigun ini kan buat apa Liat-liatan gitu ya Buat liat-liatan Buat liat-liatan Jadi cukup pakai air sama garam aja Iya Tapi yang penting ganti Tiga hari sekali airnya Bener Jadi lu tuh sekarang liat-liatan sama ikan cupang Iya Gua kayak manusia udah ga nafsu Ngobrol emang Gua matas Ikan cupang Liat-liatan sama ikan cupang Nah Master Lu harus punya master Ini cakep banget master sini Nih Tuh Ini bener-bener edan Ini berapa harganya? Itu kisaran 5 sampai 15 Udah beli ini Bagus Hah? Lu tulisin nanti ini alfarus 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 Di badan ikannya Tapi ini ada Meredar video salon cupang tau kan? Iya Yang cupang di cutter-cuterin Dibikin-bikin Ini boleh ga sih sebenernya? Iya itu boleh Karena ada kontesnya Jadi kalo kontes itu Yang standar nasional Indonesia itu wajib di salon Wajib di salon? Wajib di salon Dia menyakiti si cupangnya ga sebenernya? Dibius 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 Pakai air tebakau atau Apa namanya? Air es batu Ya tapi maksudnya si cupangnya sakit ga? Engga Engga Setelah dibius kita salon Lalu kita kasih air bagus lagi kayak tadi yang saya buat Nanti dia sehat lagi Emang ini dinilai Emang ini dinilai Kalo ga di salon Di dish Kena dish Oke oke Jadi memang harus di Itu ya Di salon Siap Siap Instagramnya apa sih kalo misalnya buat temen-temen yang pengen Main ke tempatnya Pak Presiden Nanya-nanya tentang cupang Apa Instagramnya? D.Y.Gembel Indonesia Pak Presiden Cupangnya Makasih ya lu minta Iya Posting Iya posting Serius Gapapa Iya gapapa lo liat nih Gapapa biar-biar ikan cupang dikenal banyak orang Itu berapa duit yang mau kasih berapa duit Kalo gue berapa? 25 M 15 juta Itu buat kontes Lu ngasih dia 15 juta di endorse ikan cupang itu Wah Ini jadi gue yang mana nih satu lagi ah Kok dua sih? Iya gue mau dua Ya postingnya dua dong Iya satu lagi Tunggu Yang ini? Ya ini juga cakep ya Oke guys Pemirsa terima kasih banyak Sudah menyaksikan O.T.D. hari ini Seru banget Banyak banget konten-konten menarik Isu-isu di tengah masyarakat Betul Yang sudah kita bahas hari ini Dan untuk tayangan minggu depan Silahkan kirimkan Pertanyaan Pertanyaan Apapun ya berita-berita halat ya Masalah Masalah Tantangan Masalah-masalah lu ya Tapi dari ini gue belajar satu hal Yang namanya perteman sejati itu Tidak untuk merubah teman yang lainnya Tapi untuk menerima dan mendukung Dan mensupport teman-teman kita itu Aduh Pak D.Y. Gempel Terima kasih banyak Pengetahuannya buat ikan cupang Saya nanti mungkin kalau tertarik sih Akan menghubungi Pak D.Y. Gempel Tapi.. Terima kasih telah menonton! Tentangan Pertanyaan Terima kasih.